Harus mudik telah mencapai puncaknya 6 April lalu, namun suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai dengan para pemudik. Para pemudik ini mengaku tidak mendapatkan tiket jauh-jauh hari, sehingga baru bisa melakukan mudik di malam takbiran. Berikut laporan dari Ayu Pratiwi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya, memirsa jelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen dipadati oleh para calon pemudik yang akan melakukan mudik dengan kota tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, hingga Surabaya. Meskipun terjadi kepadatan, namun terjadi penurunan jumlah pemudik karena puncak dari arus mudik sudah terjadi di tanggal 6 April 2024. Para pemudik mengaku baru melaksanakan mudik pada saat malam takbiran karena memang tidak mendapatkan tiket jauh-jauh hari, sehingga memilih malam pergantian Hari Raya Idul Fitri ini untuk melakukan mudik agar tetap bisa melakukan sholat id di kampung halamannya. Dan diprediksi untuk puncak dari arus balik akan terjadi di tanggal 13 dan 14 April 2024, sehingga PT KAI juga masih menyiapkan tiket sebanyak 253 ribu yang dapat dibeli langsung ataupun melalui website, dan dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan arus balik untuk memesan tiket jauh-jauh hari, dan di tanggal 16 hingga tanggal 21 April 2024. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi 3, Julianti Ainyus melapor.